Jadi buat kalian yang belum cobain Swope RPM 80 atau 80 Pro Kalian wajibanget coba dan wajibanget punya Karena itu enak banget Oke? Don't call me that's your love is gone That's your love is gone Say it Eh, hi! Nah, kali ini aku disini mau review salah satu program SMOKE Kemarin aku udah review SMOKE RPM 80 Pro Nah, kali ini aku mau review SMOKE RPM 80 Pro Nah, apa sih yang didapat di dalam SMOKE RPM 80 Pro Nah, sebelumnya aku kasih tau kalian Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya di bawah ini Dan share ke teman-teman kalian Nah, untuk SMOKE RPM 80 Pro Yang pertama, baterai itu masih pakai 18650 Dan dia kayaknya sih lebih tinggi ya Ayo kita open compact SMOKE RPM 80 Pro Let's go! Oke, ini dia penampakan packaging dari SMOKE RPM 80 Pro Oke, 3000 mAh Seven Color Resin Kali ini aku dapat warna yang Seven Color Resin ya, sorry Oke Ayo kita buka ya Oke, seperti biasa yang pertama aku dapat kartu petunjuk pemakaian dan kartu garansi Oke, nah ini penampakan dari SMOKE RPM 80 Pro Seperti biasa dapat 2 cartridge dan 2 coil Ini di sini dapat 1 kabel USB Oke, kabel USB-nya kabel USB yang biasa ya, bukan yang Type-C Nah, kita lihat ya Koilnya itu dapat yang berapa sih? Oke, ternyata sama dengan SMOKE RPM 80 Pro Kalau dia dapat 2 coil dan yang pertama 0,4 dan yang kedua 0,17 RGZ ya koilnya Oke, sama seperti SMOKE RPM 80 Pro Dia mendapatkan coil RGZ 0,17 dan airfo-nya bisa adjustable gitu ya, bisa diatur nih Oke, jadi sesuai selera kalian, airfo-nya mau ditutup semua, ditutup setengah atau dibuka semua Kalau ditutup semua nggak bisa cedot nih guys Oke, gini Nah, sepertinya penampakan dari SMOKE RPM 80 kit ini Yang pertama, dia lebih terlihat pendek Nah, daripada SMOKE RPM 80 Pro Nah, ini yang 80 Pro Pasang pernya ya Dia lebih terlihat pendek dan lebih terlihat besar sih ya Tapi sebenernya semuanya sama aja sih SMOKE RPM 80 Pro atau 80 kit ini sebenernya besarnya sama Cuman kayak, karena dia terlihat Karena dia kelihatan pendek aja, dia terlihat Gede sih ya kayaknya Dan disini layarnya itu dia pastinya lebih pendek ya daripada ini Atau sama aja nih Eh, sama aja nih Oh, sama aja ternyata guys Cuman bedanya ininya Disini, oke Nah, untuk perbedaan SMOKE RPM 80 kit ini Dia menggunakan baterai tanam berkapasitas 3000 mAh Ini aku lepas dulu ya Tapi cek voiding Nah, untuk menyalakan itu seperti biasa 5 kali Kita pencet tombol button-nya 1,2,3,4,5 Nah, di menunya itu Sorry, di layarnya itu ada SMOKE, ada baterai Terus ada Watt, Voltase, Puff Time Dan disini ada untuk mengganti wallpaper Karena disini warnanya 7 color Resin Dia pakai wallpaper warna merah guys Terus buat lock-nya kita bisa pencet tombol button-nya 3x 1,2,3 Nah, gitu Untuk tombol lock-nya lagi Kita buka Kuncinya kita tekan tombolnya 3x 1,2,3 Nah, disini kita juga bisa ganti warna wallpaper Kita bisa tekan bersamaan antara firing dan tombol up-nya ini Nah, kamu bisa ganti warna sama warna kuning Hijau Atau biru Atau pi Eh, umum, sorry Atau white Atau red Nah, kalau aku suka yang warna red Nah, untuk kalian nih Yang puff-nya itu udah berlebihan Kalian bisa clear pakai tombol firing dan tombol down bersamaan Nah, puff clear Karena ini kan aku belum coba sama sekali Jadi puff-nya masih 0 Oke, guys Kita langsung cobain aja Nah, kali ini aku mau pakai aligit dari GPS Selansi Nah, ini kali pertama aku cobain Selansi Gimana sih rasanya? Ini ice Karena sekarang aku lagi panas banget Yang sini tuh panas-panasnya Dan Enaknya tuh pakai yang dingin-dingin gitu Aku pakai coil 0.4 untuk free base-nya Nah, aku isi guys Akan sedikit slice-y Ini, oh ya guys Ini itu kapasitasnya 5 miliar untuk Ehm Catric-nya Oke, sambil tunggu 5 menit Aku mau mulai tiktak dulu Ehm 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 Oke, setelah 25 menit Aku udah gak sabar banget coba instalasi Plus Smoke RPM 80-nya Nah, kayaknya aku pakai 60 watt ya guys Karena Aku sebenernya suka dingin Cuman kayak Gak suka yang terlalu dingin banget Dan kayaknya situasi ini Termasuk dinginnya hype ya Ehm 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Enak Cuman aku gak suka yang terlalu gini banget Aku gak suka digini kan soalnya Jadi gak boleh digini Jangan terlalu gini ya Apa sih ya? Ini menurut aku tuh Untuk smoke rpn80 kit itu sama sih ya Sama kayak rpn80 pro ini rasanya Gak ada bedanya dari coil Dari segi cartridge kapasitasnya Dari segi semuanya gak semuanya sih Dari segi desain mungkin sama juga Tapi dari segi stylishnya Itu beda banget sih ya Dia lebih terlihat kecil Lebih terlihat mendek Lebih terlihat tinggi Tapi lebih Bisa dibilang lebih simple sih ya Karena kalian gak perlu beli baterai lagi Kalian bisa pakai smoke rpn ini Dan udah di 80 watt juga loh guys Jadi Tunggu apalagi Kalian wajib banget cobain sih Dan coba instalasi juga Biar kalian rasanya sensasinya tuh gimana Duh Dingin tuh Enak sih Jadi buat kalian yang belum cobain smoke rpn80 Atau 80 pro Kalian wajib banget coba Dan wajib banget punya Karena itu enak banget Oke Dan kalian wajib banget ya Sekali lagi wajib banget cobain Setelah sini Mantap Oke Sekian pembahasan dari smoke rpn80 kit Ini udah lagi ya Di fab store online kita Di fab on radio Fab on yoga Dan fab on naroko ya guys Jadi tunggu apa lagi Buruan cobain smoke rpn80 dan 80 pro guys Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax